Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi misalkan tadi ada orang mengadukan tangannya diambil, atau sekolahnya tidak bayar sekolah. Nah, kami bisa langsung tidak lanjut. Membelajar politik juga bisa. Nah, ini kita ingin buka. Jadi, dindingnya ini tidak ada hasil. Bahkan semua penghasilan saya, apa hak saya, semua saya tulis di website saya. Ya, orang bisa baca. Nah, ini saya ingin kawarkan kepada hari-hari ya. Jadi, kalau saya menikah muda, tidak anak-anak. Saya waktu 6 tahun, karena jadi tidak ada singgung. Kalau saya panggil anak, sebagai anak. Kalau saya menikah umur-umur, jadi anak saya. Nah, ini yang saya kawarkan, silakan masih masih dari keluar dari kampus. Untuk menanggapi ini, juga boleh memberikan usulan-usulan. Intinya kita ingin mendengarkan pikiran dari para mahasiswa untuk mewujudkan kesehatan rakyat dan kehadiran sosial bagi rakyat. Yang selama ini selalu kita ributkan, kita demo, kita punya idealisme. Ternyata tidak usah mempunyai pendidikan. Ternyata saya ingin mendengar pendidikan. Yang berjalan soal kampus, tidak ada masalah. Ini persoalan dari orang demo. Lebih baik kita duduk bersama. Pokoknya apa? Kira-kira-kira. Bukan karena saya takut soal dari demo. Orang demo saya hanya hati-hati saja. Karena kami tidak ada yang akan tutup-tutupi. Semua transparan di sini. Itu saja dari saya. Silakan mau mulutnya gimana? Mau masing-masing angkat tangan atau mulut bulut. Mau dia bagaimana? Benar-benar ya? Oke. Silakan. Terima kasih. Pertemuan kita di-upload di Youtube tidak keberadaan, kan? Tidak keberadaan, kan? Karena di sini tidak ada lagi yang di-upload di Youtube. Termasuk ramah-ramah tangga rambut yang dibuka. Semua bisa dilihat di Youtube. Ini upload YouTube-nya cepat sekali di sini. Habis itu kan ngomong. Kalau cuma setengah jam, satu jam itu. Kurang dari 30 menit sudah upload. Kita tidak ada fiber optic. Cepat sekali di-upload di sini. Sebut nama nanti. Karena ada yang di-upload catat. Saya ada yang di-upload nama. Nama dari mana. Yang di-upload catat dan catatan. Silakan. Ada tanggapan pertanyaan. Selamat siat. Selamat siat. Selamat siat. Selamat sejati. Selamat siat. Semua. Sama saya, Pertuluk Terai dari BEM Universitas Keselamat Akhirian. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Ahok Yang sudah berdiskusi dengan kami Tawarannya sangat luar biasa Bagi saya Sangat luar biasa Tapi Saya pikir Yang harus Sebelum kita masuk ke ranah kerjasama Mungkin bagi saya hari ini adalah Ketika dari kampanye Dan lain sebagainya itu Saya lihat hari ini Saya mulai di kampung Layu Di situ masih Warga, rakyat Yang hidupnya Sangat Kasian Terus Pertama yang hidup itu Sebenarnya kerjasama kita Kalau bisa masalah penerbitan Tauk memang dan bingung makin Terus itu yang hidup Yang ketiga mungkin hari ini kita lihat Apartment-apartment memang masih bangun Dan ketika waktu itu Bapak bilang bahwa Ketika saya jadi gubernur atau bagu Saya akan meretipkan Bangunan-bangunan yang Sangat memungkinkan Apa namanya Pihak-pihak tertentu atau orang bangun Terus benar di atas Waktu itu Saya masih ingat Bapak bilang ketika di asraf saya Jangan menggunak Di bawah Sopan-tator Jadi Saya pikir Kita tentaskan itu dulu Ketikkan Kembangunan yang Sangat Elisi itu Dan Warga di sekitar Kali Atau di pinggiran pasar Yang tinggalnya Hanya cuma satu petang Bau kali dan lain sebagainya Sebenarnya Lalu ketika selesai itu Baru apa yang harusnya kita Berbuat untuk rakyat Yaitu Baru kita berbuat Saya pikir Kalau urusan Kawan-kawan mahasiswa Masalah program ini kan Ya Nanti dari Masing-masing dari kampus Kawaran Atau bagaimana Itu nanti dibicarakan Tapi Bagi saya hari ini Terlalu Rakyat-rakyat Hari ini Yang dikirakan rakyat Sesuai dengan Kampanyanya Bang Ahob dan Pak Jokowi Terima kasih Saya kembali Saya langsung jawab ya Dananya ada panjang Ini tahun depan Kawan-kawan program tadi Kita akan bangun Banyak sekali rumah susu Kita akan bangun Banyak sekali tempat Untuk PKS Tempat daya Dan semua tidak dibeli Karena sisinya ungi Jadi mahasiswa Kalau dia menjual Maka Yang bawahnya yang naik Dan tertunggu Lalu bagaimana Ada permainan Satu rantai Punya orang saya usir Kalau yang diusir itu Ajak mahasiswa Untuk lawan saya Saya lawan Tidak ada urusan Makanya semua Saya pilih itu Ajak yang menanggar HAM Semua jelas Jadi ketika Orang miskin ini Kita kasih di rumah Kita buat peraturan Kalau ada Macam-macam Jual Karena yang ada Jual adalah Harta etniskin lain Kalau ada Jual Tentangnya tidak mau kasih tawanan kami Satu rantai kita usir Tidak ada urusan Harta hukuman Aku jelaskan Jadi itu namanya Agil Kita sambil diskusi Tersepakat Lalu semua pergantung Baru nggak Ya kata Hampir semua itu Lantai 3 Lantai 4 Lalu saudara Minta saya Pakas Bongkar semua Hampir semua jelaskan Terbongkar Kalau itu saya mau bongkar Saya terima Tapi mahasiswa jawaban untuk saya Periksa seluruh Harta penjelat Kalau hartanya Tidak sesuai dengan Pajak yang diberi Ya Pendayanya itu dia Penggat kepalanya Bisa ngerti Itu persoalannya Maksud saya itu tadi Mari kita dapat Sebuah rekonsiliasi Kami tidak mau Membongkar Seluruh jelaskan Kita harus siapkan Satu peraturan Atas perubahan Dan bayarkan Dengan Terus dibayar Ini dari Turi Sakti Jadi kita Bukan hanya Bicara dengan mahasiswa Beliau ini Dibim dari Patrik Homo Jadi kita taruh L.O Nanti M.K.U.I. Juga menaruh L.O Kita taruh L.O Punuh ikutin Jadi semua Pembahasan Transportasi kita Pembahasan Dengan Sibir kita Turi Sakti Saksikan Dan boleh ikut Mohong Kita Lakukan seperti ini Nah Jadi itu yang kita Maksud Kalau Menantang Kalimat Dengan Masa Sambasannya Kita Menantang Berperiksa Semua Harta Pejabat Oh Saya Berani Saya DPR Saya selalu Menantang Periksa Harta Pejabat Kalau tidak sesuai Dengan biaya hidup Dan pajak Baya bayar Sita Ampun Karena sudah ada Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi Persik tegas itu Kita sama mahasiswa Kita juga tegas Itu adalah idealisme Idealisme Tapi bukan idealisme Yang semaranan Misalkan Ada yang menggantung Dari monas Tidak ada hukum itu Tidak ada hukum itu Kita boleh jadi ekstrim Tapi ekstrim Yang terhukum Oh saya ekstrim Tapi terhukum Bagi saya katakan Kalau suruh Saya bongkar Semua tuduh Itu tidak bisa Tetapi Kalau ada jamin Tidak ada Pelanggaran yang tepat Saya jamin Tapi Yang kemarin Yang kemarin Yang kemarin Yang kemarin Yang kemarin Kalau mau kemukian Dendam Yang kemarin Grup rakyat juga Ini tidak bisa Loh bagaimana Mada di Alfamat Di Gawmat Yang sudah keluar Ini Itu tutup Kita dikuntut PT. UL Kita bisa bayar Setengah mati Yang berbeda Kita membangun Pasar Pasar yang Tidak perlu Dibeli Kemarin Kita sudah Instruksi TG Pasar Jaya Ada Ruangan Berapa Yang kosong Mereka Melakukan Bagi kami Rp50.000 Lalu Panggil PKR Pakai Urian Untuk Boleh Mempati 6 bulan 6 bulan pertama Tidak bayar Silahkan Tunggu Anda Mau donasi Yang mana Nah itu Di dalam Dan ini Yang enak Dari Paramadina Tentu Tidak bisa Buat Bagi semua Paramadina Mereka Bahkan Bisa Mengetahui SMS Handphone Saya Tidak ada Handphone Pribadi Mereka Bisa Banyak Untuk Lihat Koran SMS Apa Balas Apa Supaya Dia Merasakan Cara Politik Kira Kek Jadi Wagu Koran SMS Wagu Minta Apa Ini Sampai Hal Pribadi Kita Buka Mereka Suara Membereskan Indomar Caranya Bagaimana Kita Bikin Andingan Sama Dia Untuk Menantasi Toko Kita Mau Membangun Sebenarnya Makro Supaya Menahan Sembaku Jadi Itu Kita Lakukan Jadi Kalau Suruh Saya Bereskan Itu Tidak Usah Disuruh Pasti Kami Bereskan Kita Disiapkan Uang Banyak Untuk Beli Tanah Jadi Kawasan Umu Jadi Ditempati Oleh Orang Umu Jadi Setan Pribadi Kami Beli Supaya Apa Supaya Dibangun Orang Umu Ini Dapat Rumah Dan 40% Jadi Ruang Terimuka Hijau Semua Sisi Umu Distribusi Harian Lalu Bagaimana Persoalan Umu Kalian Berajari Dengan Baik Orang Miskin Ketika Jadi Pilih Rumah Susun Kenapa Dia Mau Jual Ada Tereslaka Ada Karena Memang Tidak Mampu Membayar Uang Sewa Nah Makanya Kami Akan Membuat Rumah Susun Yang Tinggi Supaya Yang Orang Miskin Dipindah Dari Kawasan Umu Tadi Yang Kasian Masuk Rumah Susun Yang Lebih Baik Tidak 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 Perlu Membayar Uang Sewa Tidak Perlu Lalu Bagaimana Tutup Subsidinya Karena Dia Tidak Membuat Sewa Sewa Kos Ini Juga Memurangi Majen Banyak Orang Yang Tidak Mampu Beli Apartemen Atau Rumah Di Jakarta Baiknya Di Pinggiran Tapi Dia Mampu Sewa Mobil Kerja Di Jakarta Tidak Disediakan Besar Baik Nah Karena Itu Kenapa Tidak Mau Sewa Apartemen Terimuran Tidak Ada Orang Mau Menyewakan Apartemen Sistem Bulanan Kos Saja Tengah Kota Bisa Dua Juta Nah Makanya Kami Mau Membangun Apartemen Sederhana Yang Disewakan Hanya Satu Dua Juta Per Bulan Jadi Kalau Punya Usaha Kos Bisa Ada Repot Terimu Dan Sekarang Hampir Semua Taman Kami Sudah Dan Pasal Wifi Gratis Dan Hampir Semua Sekolah Nanti Wifi Gratis Nanti Baya Sedia Di 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 Bajaran Nah Selanjutnya Nanti Apakah Mena Problemen Itu Itu Bisa Jadi Gantor Anak Bisa Berjampun Dua Tiga Orang Kasih Nomor Burut Tidak Bisa Tidak Tidak Dia Bisa Boleh Kerja Untuk Kembalan Kreatif Masih Kau Pergerakan Manusia Di Jakarta Berpulang Bahkan Di Rumah Susun Di Bawahnya Ada Puskesmas Atau Bari Kesehatan Masyarakat Kami Kami Sedang Kami Kodok Dengan At Ajaya Masalah Ini Termasuk Salah Terkecil Kalau UI Sampai Membantu Kami Verifikator Asuransinya Verifikator Jamdesker Tapi Untuk 60 UI Langsung Menyambung Jadi Itu Model Ini Program Sistem Program Indikator Perspesialis Langsung Turun Di RSUD Untuk Menentukan Tunjukan Ini Langsung Dipimpin Profesor Lakfal Dari RSJN Nah Ini Bentuk Yang Sudah Kita Lakukan Tapi Bentuk Yang Lain Saya Belum Tau Mahasiswa Seperti Apa Ya Makanya Saya Terharap Mahasiswa Terjasama Mengajukan Seminar Seminar Nah Kita Berbicara Seminar Seminar Mengajukan 300 Orang Datang 100 Orang Buang Makannya Sekian Itu Nggak Orang Seperti Itu Nah Kita Nggak Mau Setiap Buang Rakyat Keluar Harus Jelas Nah Kita Ingin Lebih Banyak Kompan Masyarakat Tidak Bagus Ditemukan Ini Jelek Kawasan Jelek Nah Mahasiswa Bisa Laporkan Kepada Kami Kawasan Mana Yang Jelek Nah Konsep Kami Tidak Ada Kawasan Jelek Tidak Lata Tetapi Orang Yang Tinggal Kawasan Jelek Tidak Dihusir Nah Untuk Bedar Kampung Yang Jelek Dengan Tematik Jadi Semua Jakarta Kampung Jelek Itu Akan Jadi Bagus Ini Sibat 4 Tridun Tapi Mau Ketempat Kampung Kampung Kompak Pun Susah Nah Ini Mungkin Mahasiswa Bisa Bantu Sosialisasi Nah FKG Sudah Bagus Kita Ke Tahun Depan Kita Beli Lima Mobil Untuk Alat Giginya Masuk Kesemua Sekolah SLP Kita Bisa Kerjasama FKG Trisabti Yang Masas Saja Kami Juga Kerjasama Saya Di RC Dan Resti RC Dan Doktoranya Ingin Membangun Rumah Sakin Pendidikan Ijin Hambat Lebih Tinggi Kami Bantu Dan Kerjasama Rumah Sakit Islam Bisa Ada Kesuai Pembayaran Kami Bantu Jadi Yang Kisda Di Manapun Yang Berdasar Bisa Tapi Maksud saya Jangan Mahasiswa Minta Kami Untuk Menghantam Masa Lalu Inilah Re-Konsiliasi Kita Lupakan Masa Lalu Mungkin Ini Anak Dari Pejabat Juga Atau Ada Kenal Juga Mungkin Kalau Kita Jadi Pejabat Itu Lebih Buruk Daripada Itu Makanya Abraham Tidak Mengatakan Kalau Anda Mau Membuki Karak Terjadi Seseorang Kasih Dia Kepuasa Jadi Kalau Mahasiswa Aktivis Yang Belum Berkuasa Saya Mohon Maaf Saya Belum Percaya Karena Sudah Terlalu Banyak Aktivis Aktivis Yang Sekarang Diam Diam Juga Makanya Baru Teruji Ketika Anda Berkuasa Itu Yang Saya Lakukan Nah Itu Yang Saya Ingin Itu Dari Sisi Yang Lain Saya Berharap Para Mahasiswa Mau Jadi Ketua RT Mau Jadi Ketua RW Jadi Jangan Mau Nongkrong Nongkrong Di Lingkungan Tidak Bantu Masa Dekat Jadi Lurah Tidak Bisa Karena Polong Yang Terbaik Terbaik Ini Merambat Juga Masuk Ke PNSDK Itu Golong Terlendal Bisa Bawa Polong 67 Juta Ini Dekat Bahkan Sopir Bus Transjakarta Tahun Depan Kita Boleh Samakan 3,5 UMP Jika UMP Jakarta Misalnya 2 Juta Kita Anggap 2 Juta Sopir Bus Itu Gaji 7 Juta Sopir Dia membawa Banyak Nyawa Kalau Sober Prima Ini Gak Apa Mati Sopir Satu Orang Bila Kira Kira Sober Sopir Dari Jakarta Bisa Mati 100 Tugila Kalau Tampar Tepat Lagi 100 Tugila Nah Ini Yang Kita Ingin Berusaha Jangan Sopir Sopir Pimak Yang Bagus Itu Direktur Operasi Operasional Operasional Ini Sama Sekarang Kita Sopir Sopir Pes Yang Bagus Jadi Lama Lama Dekuasi Semua Terus Satu Lagi Jadi Kalau Dia Lama DPRS Nah Tes 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 Kami Akan Jamin Sangat Transparant Kita Jamin Sangat Transparant Tidak Sombok Menyombok Semua Jangan Baik Selamat Sampai 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 Pertanyaan Benda Kita Koruptor Koruptor Lama Bidak Apai Nah Saya Selalu Lusun Rekonsidasi Begini Yang Penting Para Koruptor Ini Tidak Ikut Pencalonan Menjadi Kepada Daerah Ya Nikmatilah Harap Tidak Tapi Jangan Mengganggu Orang Yang Idealis Yang Mau Jadi Pejabat Nah Syukur-syukur Saya Lebih Harap Lagi Mahasiswa Mau Jadi Anggota DPRS 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 Jakarta Tidak Punya Hanya Dengan Salju Orang Daerah Banyak Nah Ini Jejak Karir Yang Saya Lakukan Kita Mulai Jadi Anggota DPRS DPRS Kalau Kita Menunjukkan Karakter Uji Kita Akan Naik Menjadi Bupati Wali Kota Atau Wakil Kalau Jika Teruji Pasti Kita Naik Diri Gubernur Kalau Saya Diri Curang Sudah Gubernur Bawa Berbawa Kalau Kita Masuk DPRS Hampir Dilak Tampai Asal Kita Dikenar Sebagai Orang Yang Mau Merayangi Bansuara Saya Dilarang Kembali Adik Saya Diri Bum 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 Nah Ini Kita Ke Kampunan Masa Yang Saya Bagi 37 Lugia Selembar Itu Satu Juta Lembar 37 Juta Untuk Orang Yang Ciet Akhir Jadi Tidak Keluar Luang Kita Cuma Cuma Pindah Pindah Pusaha Saya Sama Rp5.000 Saya Tolak Pindah Pindah Kampanye Begitu Terus Sekarang Tidak Jadi Ini Yang Kita Mau Tunjukkan Bagaimana Mahasiswa Bahwa Rakyat Membutuhkan Jujur Kalau Tepai Kepolitik Mari Kita Tentukan Tidak Jujur Bukan Cuma Aksi Aksi Pake Jaket Demo Demo Seberapa Jum Itu Sama Pemasangan Dan Dikai Terbuka Kalau Kepala Soma Tinggal Di Jakarta Ada Masalah Pelayanan Publik Apa Saya Andukan Sama Saya Bisa Datang Langsung Bisa Juga SMS Telefon Saya Sebelas Nomor Telefon Saya Jujur Terlalu Terlalu Baik SMS Dan Jangan Lagi Minta Blackberry PIN Ini Tidak Bisa Lagi Atas Dengan Block Block Yang Saya Kepala Juga Soma Blackberry SMS Ini Tolong Catat Nomor Telefon Saya Ini Banyak Ini Telefon Penda Supaya Gampang Saya Kopi Untuk Penghaduan Ini Blackberry Untuk Pejabat Pejabat Penda Karena Blackberry 2.000 Orang Nomor Lama Saya Masih Berlaku Tapi Kepenuan Sama 7.000 Terkawati Balasnya Ini Alian Untuk Penda 0813 Ini Saya Pegang Terus Sekali Istri Saya pun Tidak Tau Nomor Ini Jujur Sekali Ya Tidak Tidak Kadang Dia Terlalu Di rumah Tidak Tidak Jadi Jadi Ini Nomor Saya Lebih Suka Kasih Nomor Kartu Nama Saya Tarun Bagikan Nanti Tidak Kartu Nama Saya Dibagikan Yang semua Dikartu Nama Ini Resmi Nomor Handphone Saya Yang Kalau Hilang Jatuh Bisa Saya Minta Kembali Regup Vaya Karena Ini Saya Bayar Pasca Bayar Dan Nomor 0811 Itu Adalah Handphone Saya Pertama Kali Punya Handphone GSM Di Jangan Lata Jadi Nomor Ini Nomor Sebarang Beli Blackberry Dapat Nomor Gira 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 Itu Maka Siapa Bisa Ingat Nomor Kalau Ini Hilang Bisa Hilang Jadi Saya Kasih Kartu Nama Itu Nomor Asli Saya Langsung Cepat Tolong SMS Saya Saya Akan Catat Namanya Yang 0813 1744 6408 Nah Kalau Yang Dikatu Nama Dibagikan Ini Nomor Asli Saya Kalau Tadi Saya Ditekan Ini Nomor Pendah Untuk Jaringan Pejabat Dekat Ini Kalau Dihilang Kalau Ada Masalah Bari Pakai Kartu Nama Ini Nomor Asli Saya Yang Hidang Hidang Dindak Kembali Ya Bisa Yang Yang Kira 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 Terima Ya Ini Dulu Ya Satu Dua Tiga Sampai Mudah Dikas Dekas Geja Dating Hidang Kira Ada Tadi Saya Jura Sedikit Menarik Dikul 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 Jadi Saya Sedikit Dikul Dikul Terima kasih. 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 bahwa dari sahabatnya merauke, rakyat Indonesia berhak mengindahkan kakinya termasuk di Jakarta tapi dengan UMP yang sebesar itu tentu saja akan mengindah para tugas dari Jakarta, dari pekerjaan dan lain sebagainya dan kalau misalnya UMP berkunci, bagaimana dengan investasi? Bukannya ini sudah menjadi komunitas, sudah menjadi asal 240 juta masyarakat Bapak, bagaimana bagaimana? Ada lagi yang lain? Bukain, silahkan, silahkan Tadi, tadi gue jarang jadi satu Tambahan, tambahan, silahkan Ini kalau saya sebelahnya bang Nah ini bang, kalau kayaknya saya kira di, apa namanya Di banyak wacana-wacana belakangannya Mereka menurut tadi pembelian DKI itu Melakukan pembebasan menghasilkan pembelian lahannya Itu plot lahannya seperti apa? Cuma ini maksudnya, yang saya takutkan banyak lahannya dibeli Tapi justru lahan-lahan itu juga memang sebenarnya Perupakan tempat tinggal dari penduduk-penduduk Yang tentunya, saya tidak rela Kalau anggaran APB DKI ini digunakan untuk melakukan pengusuran Jadi jangan sampai logika itu yang ditanalkan gitu loh Kalau memang membeli untuk Ya, saya jelaskan ya Saya ada buka reok, sebentar, saya lupa Sebentar, tapi saya naik kembali Sekusi Saya mau jawab Ini adalah saya kesalahan paham Kami platform yang utama adalah Manusia Mereka ini dia tak ke hari ini Kalau anda sakit Anda mau masuk ke setiap tempat Jadi apa itu esensi dari manusia dari jamanan kesehatan Pendidikan Mereka sudah sudah instruksi kan Sama SMA dia menerima apapun Kita harus lacak karena itu sama-sama kuliah dan tidak Ini Dari kita mengawakan tidak menyeluruh Saudara juga tidak ikutin perkembangan kami ternyata itu Jadi ini yang utama Termasuk usaha Nah, bicara tentang tadi Persaingan tradisional modern Manusia saya setuju Kesehatan masyarakat saya setuju Jadi anda mengatakan soal Bukan usul koma, selamat, dan ete ete Betul Tapi kami punya keyakinan Kalau anda mau memperhatikan kesehatan orang Saudara tahu tidak Penguatan di kelurahan itu Satu kelurahan bisa 4 sampai 6 miliar Siapa yang awasi? Kalau semua orang tidak peduli jadi RTLU yang baik Anda mau kerja di sejahtera nggak? Ini pertanyaan saya siapa yang awasi? Lalu adakah tidak signifikan, suara transparan? Saya tidak setuju Saya tidak tahu tidak Untuk pidato gubernur habiskan 1,2 miliar satu tahun Untuk membangun jaman penyebrangan Untuk membangun jaman penyebrangan 3.8 juta per meter persegi Bangun mal yang paling bagus punya apartemen hanya 10 juta Saudara membangun tidak signifikan Itu yang membuat Jakarta tidak terjauhan untuk membangun jaman manusia Jadi justru dasarnya itu ya itu Nah karena bagi kami dapatkan mahasiswa Karena ada 50.000 item di Jakarta Yang harus kami plototip Saudara tahu tidak untuk kursi paman 580 miliar Itu tidak signifikan bagi saudara Saudara tahu tidak pendidikan menghabiskan 11 triliun dengan hasil orang sekolah harus dibayar Komite Mungut Itu dua kali APBD kota Surabaya Siapa pidato tidak signifikan? Siapa pidato gubernur tidak signifikan? Ini dasarnya Tanpa ada ini Uang kita habis Saudara tahu tidak Bahwa parkir sekalian macam hanya nyumbang 20 miliar Sementara untuk UPT parkir habiskan 22 miliar Tekor 22 miliar Nah lalu kembang mahasiswa Mereka kami mau siapkan rekortasi massa Supaya langsung biar lagi guru naik Bukan begitu hitungannya Bukan kami mau naikkan tinggi-tinggi Itu ada survei dari DPS Memang mahasiswa harus tahu itu Survei membuktikan katanya Kebutuhan hidup layak seorang rajang di DKI Ternyata 1,9 juta Baru bisa hidup di jangka Dengan sewa rumah, transport, segala macam Lajang Yang jadi mahasiswa itu pemerintah pusat Kita tidak bisa membedakan Jadi apa? Karena pengusaha kecil tidak mampu bayar 2 juta Ini ditekan 1 juta Pengusaha besar mampu bayar 5 juta Sudah ambil rata-rata saja lah 2 juta Ini yang tidak boleh di pusat Sehingga pengusaha yang besar jadi alasan Saya bayar 2 juta ya Sudah memenuhi syarat pemerintah loh Tapi pengusaha kecil tidak melanggar kundak-kundak Ini keenakan bayarnya Itu satu sisi Makanya kami bantu pegawai Kita kasih jangka dan kesehatan Karena sakit Selama masuk kelas 3 Ada rujuan jelas 3 tahun Berarti koefisien dari keputusan hidup layak komponen kami tambah Kami akan bakun rumah-rumah mengurangi sisi undi Orang disini tidak mampu beli rumah, betul Tapi dia harus dikasih rumah Caranya bagaimana? Undi Ini Jakarta Saya itu juga bisa Kita bukan berarti bersaing membenturkan Modern dan tradisional Definisi pasang tidak saya bisa koreksi Pasang modern juga pasang namanya Ada kebutuhan Makanya ada penawaran Bukan tawar-penawar harga Ada yang mau beli jelas Ada yang beli jelas Ada yang beli jelas Itu pasang Nah ini ada kebutuhan Orang masuk ke Indomat Dan itu karena tak pasang Ini bukan soal Bukan soal yang lebih murah Betul disetuju Makanya kita harus dibangun seperti di Solo Pasang modern yang bersih Ya seperti itu Nah jadi ini Yang ingin kita laksanakan Lalu kita berjalan tentang Gimana kita berjalan dengan urbanisasi Itu juga teori yang salah Urbanisasi tidak pernah menurunkan ekonomi Urbanisasi kalau dipelola terbaik menaikkan ekonomi Mungkin apa? Turis Turis urbanisasi bukan? Ternyata Mirip Cuma datang bawa duit Gila-gila gitu kan Artinya kita tidak Tapi datang terus Artinya kita harus membuat Fasilitas penampungnya datang Urbanisasi perlu gagal kalau yang datang ini tinggal di kawasan rusuk Makanya Jakarta harus bebas dari kawasan kumuh Semua tinggal di rumah rumah susu Ada taman Dengan catatan Mereka harus ada kerja Nah kalau dia kerja bagaimana? Ya tidak boleh diterima Nanti dia pulang sendiri Terus sekarang dia sewa Ya kata ini menyenangkan Kita gak bisa hindari Orang datang sendiri Saudara yang datang di daerah Sini itu orang daerah Karena universitas terbaik disini Kedokurat terbaik semua disini Kita datang Nah itu yang membedakan Selama lima tahun Kenapa akan terus datang? Oh saya latihan ini Selama lima tahun Lalu ada yang mau datang Jadi kita mesti batasi Kita mau bicara topik apa? Ya Bangun manusia Saya setuju tadi Mau ngomong sendiri saya setuju Nah kita akan batasi parkir Seketika bus semua bagus Jorasi parkir akan mahal Termasuk tidak ada premium Mahasiswa terlalu enak sekarang Parkirnya murah Tapi kalau sekarang tidak kunci Kasihkan Karena busnya tidak baik Seperti Dipencet Seperti Trending 1 Tidak sesuai Kita gak mau lakukan itu Dengan cara seperti itu Jadi UMP besar Ini mempunyai Kau dapat kebutuhan hidup layar Tapi kita dihindari Gak bisa Para seorang di pusat tadi Dia tidak bagi jorasi Jenis usaha kecil Harusnya berapa Dari UMP Ini harus berapa Yang salah di mana Di Indonesia Kebutuhan hidup layak biar komponen Tidak disupply oleh Pemerintah Harusnya pemerintah menyediakan transportasi Tidak lebih dari sumu persen gaji Termasuk rumah murah Termasuk yang banyak pendidikan kesehatan Tidak ada Itu yang membuat guru kita Sekarang ini naikkan Kabur investor Karena kenangan kita tidak sesuai Namanya UMP ini tidak akan selesai Ini bisa selesai Kalau pemerintah Ambil bagian menyediakan Ya saya ingat sebentar Ke Reok Ini saya akan diskusi Jodoh dosen Tolong ditampung Dicatat Pertanyaan-pertanyaan Yang saya balik Saya jawab Saya kembali saya jawab Saya mau puluhan Saya mau puluhan Terima kasih Terima kasih